Terima kasih. 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 Terima, terima kasih. 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 Bagi Latifah yang bener-bener selalu aku yang salah. Masya Allah... Kikan! Bu... Kamu ini masuk sekolah apa ngomong? Aduh Bu, please deh jangan mora Bu. Ibu bisa nggak sehari? Eh ya, sehari Bu. Nggak marah-marah. Gimana Ibu nggak ngomel sama kamu? Lihat penampilan kamu kayak begini? Ibu ngomel juga demi kebaikan kamu. Ibu nggak suka. Kikan ibu juga malu sama Allah kalau nggak bisa ngedidik kamu nak. Kikan ini udah besar Bu. Kikan tau mana yang baik dan nggak. Kikan kan berhamil kehidupan kikan nantinya. Tapi bukan dengan begini caranya. Kikan lalu aja. Nggak mau. Bu... Dih tutup aja ya. Dih bu. Ini notasnya semuanya. Ya udah udah... Udah deh Bu. Ibu tuh bisa nggak sih? Berhenti beda-bedain aku sama Kak Latifah? Bu, aku udah pernah bilang. Aku sama Kak Latifah ini jauh berbeda. Aku sama Kak Latifah ini nggak bakalan bisa jadi sama Bu. Agian perempuan cacat kayak dia kenapa nggak mati aja sih Bu? Bikin malu aja. Sampar terus Bu. Sampar terus. Sampar sampe ibu puas. Bu. Bu. Kenapa sih Bu? Jadi dulu ibu sama Bapak tuh nggak pernah ada yang adil. Ibu sama Bapak tuh selalu bedain ke Latifah. Kenapa Bu? Karena ada Kakak kamu. Cuma itu. Ada satu hal yang kamu nggak akan pernah tahu. Kamu nggak akan pernah tahu bagaimana pengorbanan Kakak kamu terhadap keluarga kita. Kepada kehidupan kita. Cukup Bu. Aku muak dengan semua itu Bu. Ibu bilang ibu terus terang kalau Kak Latifah itu iri sama aku. Kak Latifah itu iri sama aku karena dia itu cacat. Dia itu malu sama kekurangannya Bu. Iya kan? Tuh. Terlalu akal bicaranya. Ibu. Jangan gua tetap dari umum. Punya semua yang buat ibu. Biar ini ibu kasih pelajaran. Biar ini ibu kasih pelajaran. Biar ini ibu kasih pelajaran. Dia nggak tahu sampai dia ucapkan ini udah nyakit dari di kamu, nak. Udah mulai Latifah Bu. Latifah sama sekali nggak sakit hati sama apa yang Gikan bilang. Makan. Makan Latifah merasa Gikan benas. Maksud kamu apa, nak? Udah lah Bu. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Yang Latifah mau adalah Gikan dan ibu akur. Jangan ada emosi kayak gini lagi. Ya Bu. Gikan. Maafin ke Latifah ya. Karena kakak. Mau jadi korban kayak gini. Ibu. Ibu. Astagfirullah. Di mana pun. Kurang ajar. Semakin harus semakin kurang ajar. Nidup kurang ajar sama ibu. Dan kurang ajar sama kamu. Ibu. 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 Nggak akan mudah. Untuk membuat Gikan sadar akan kesalahannya. Kita harus sabar. Tapi ibu nggak boleh emosi kayak gini ya Bu. Kamu. Kamu selalu aja bisa menenangkan hati ibu. Ibu bahagia banget. Punya kamu, nak. Masih selalu bahagia lagi punya ibu. Kikan. Apa yang dibilang ibu lo tuh bener. Lo tuh nggak semesti ngelawan dia. Bahkan lo nggak pantas buat ngelawan dia, Kikan. Dia itu ibu lo. Lo tuh ya. Sama aja kayak nyokap gue. Sukanya ngebelain perempuan cacat itu aja. Astagfirullahaladzim. Gikan. Lo ngoblik kayak gitu. Lo ngoblik rendahin dia. Bagaimanapun. Dia itu tetap kakak lo, Gikan. Lagi sama kata-kata lo tuh udah sama kayak Ustadz tau nggak? Nggak pantas. Astagfirullah. Masa lo tau ya. Gue tuh bisa dapetin cowok yang lebih tampan dan lebih tajar daripada lo tau nggak. Udah stop. Berhenti. Dibilangin berhenti. Gikan! Gukan! Gua bisa jelasin. Gikan! Astagfirullahaladzim. Gikan! Astagfirullahaladzim. Gikan! Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu mau kemana? Gua udah urusan lo. Urusin aja diri lu sendiri! Astagfirullahaladzim. Kikan! Astagfirullahaladzim. Kikan! Usah banget sih tuanat dibilangin. Halo? Iya, Lukman. Umi sama Abi sudah mempersiapkan segala-galanya untuk kamu. Iya Umi, sebentar lagi Lukman sampai rumah. Sebenarnya Umi sama Abi ingin membicarakannya setelah kamu pulang. Tapi kok rasanya gak sabar ya. Jadi Umi sampaikan sekarang. Soal apa itu? Tentang pertunangan kamu sama anaknya Ibu Maryama. Kan kita udah pernah bicarain waktu itu ya. Iya Umi, insya Allah. Kalau soal itu Lukman sudah mempersiapkan baiklahir maupun batin. Syukur Alhamdulillah kalau begitu ya anak ya. Assalamualaikum. Kenapa sih semua orang selalu aja ngebelain ke Latifah? Apa coba kasih mewana dia? Cantik enggak, seksi enggak, cocok iya. Oleh ada dia ya? Asli! Asli! Astaga! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Kikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima menonton Dan Mereka sekarang Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Menonton